Al-Fatihah 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 Dikirin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir. Zikir ini akan membentuk sifat-sifat, akan menghilangkan sifat-sifat yang jelek, dan diganti dengan sifat-sifat yang terpuji. Bitori kotin ma'hudatin dengan tariko yang diketahui. Lima syaihin bagi seh, seh, guru-guru. Ini pakai tariko, belajar, belajar tariko, belajar tariko. Kita di sini pakai zikir tariko. Litaro supaya engkau dapat lihat, lihat dengan sebabnya, dengan tariko yang diketahui. Naron wanuron hasilat. Akan api dan cahaya yang hasil. Jadi dengan sebab zikir, dengan metode tariko, ada seorang guru, nanti akan hasil yang dapat kau lihat, api dan cahaya. Jadi apa? Membakar dengan api sifat-sifat yang tercelak, lalu dihiasi dengan nur, sifat-sifat terpuji. Lihat orang-orang sofi, begitu. Bersinarlah wajah hati dengan nur yang jelas. Bersinar itu, wajah hati. Jadi hati punya wajah. Dengan apa? Dengan nur yang jelas. Terang. Kalau hatinya terang, nanti wajah jasadnya pun terang. Kalau hatinya buruk. Buruk atau buruk. Kaca buruk. Entah hati, muka, muka, muka jasadnya pun buruk. Dilihatnya nggak enak. Hati. Dan jadilah, tobiat yang tercelak itu menjadi hilal. Hilal. Dengan apa? Zikrullah. Zikr. La ilaha illallah. Dengan paketareqoh. Dari seorang guru. Lihat orang yang zikirnya rajin. Coba kamu perhatikan. Bagaimana dia punya perangnya. Zikirnya rajin. Rajin zikirnya. Majiknya rajin. Zikirnya rajin. Orang yang zikirnya rajin. Teman kamu yang zikirnya rajin. Bagaimana dia? Bagus. Fatasiru ahlan. Maka jadilah dia ahli. Dil musyahadatil latihianya matun uzma. Fasir muta'ahila. Maka jadilah dia seorang ahli bagi musyahadah. Nanti Allah sampaikan dia kepada makum musyahadah. Yang dia itu adalah nikmat yang besar. Maka jadilah engkau seorang yang ahli. Aik. Artinya summa ba'da sholati subahi. Ishtagil wilwirdi. Kemudian setelah sholat subuh. Sibuklah engkau dengan wilwari. Zikir. Jangan sampai tidur. Apalagi ngobrol. Orang-orang zikir dia ngobrol. Orang zikir tidur. Ini enggak masuk. Orang-orang dapet anugerah dia enggak dapet. Kalau kita disini Sembako Tetangga kita dibagi Kita enggak dibagi. Ngambak enggak? Ngambak enggak? Ngambak. Jadi orang-orang yang berzikir Tentara Allah kasih hadiah. Enggak mungkin enggak dikasih hadiah sama Allah. Karena apa? Allah maha baik. Kita ada orang patuh sama kita Kita bagi enggak sesuatu? Magi. Allah lebih daripada itu. Jadi jangan sampai Kita enggak dibagi. Jangan sampai Kita enggak dibagi. Jangan sampai orang-orang zikir Orang-orang ngaji kita Bengong. Pikirannya kosong. Diam sih dengar. Diam sih. Man bengong. Ya? Bengong. Eh? Mikirin apaan? Enggak konsentrasi. Orang-orang ngaji dengarin guru ngajal. Dengarin ilmu. Dia bercanda aja. Kritik-kritik sama temannya. Orang-orang dengarin. Orang-orang zikir. Dia tidur aja. Kira-kira ini Dapat enggak tuh? Dibagi enggak tuh kira-kira? Yang melek aja belum tentu Bagaimana yang tidur? Bagaimana yang main? Bagaimana yang bercanda? Konsentrasi dengarin. Dan zikir. Ilaha illallah. Ilaha illallah. Konsentrasi. Kita sedang menzikirkan Yang maha-maha. Maha mulia. Maha mendengar. Maha memperhatikan. Maha baik. Maha penyayang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masya Allah. Luar biasa. Zikir itu luar biasa. Orang yang pribadinya Zikrullah. Orang yang pribadinya Zikrullah. Masya Allah. Zikir. Masya Allah. Pribadi-pribadi yang zikir. Masya Allah. Masya Allah. Baca kitabnya hebat. Zikirnya hebat. Masya Allah. Ibarat nasi itu pulen. Beraci anjur ya. Enak dimakan. Beras doang. Amal garam. Enak. Enak. Pakai doang pisang. Masya dimakan. Ya Allah. Apa vitamin daging burung. Wah. Jadi orang yang ilmunya banyak. Zikirnya banyak. Masya Allah. Jadi jangan sampai lewat. Jangan sampai lewat. Jangan sampai lewat. Jangan sampai lewat. Sampai dengan terbit. Matahari. Sibuk dengan zikir. Jangan. Jangan ngomong. Habis subuh sampai terbit. Matahari jangan ngobrol. Kalau temennya jangan ngobrol. Jangan. Jangan mau. Halak kau nikah mustakbilal kiblati. Halak keadaan engkau menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Sambil zikir. Wa halak kau nikah murakibar. Dan hal keadaan engkau. Merasa diawasi sama Allah. Merasa Allah awasin kita. Coba kalau kita ke supermarket. Ada CCTV. Merasa kita lagi diawasin. Kita gak berani berbuat macam-macam. Lebih daripada itu keadaannya. Sebagai yang berkata oleh Abu Madian dalam ikam. Layak mulul abdu. Tidaklah sempurna oleh seorang hamba. Illa kecuali. Bil ikhlasi wal muraqobati. Dengan ikhlas dan muraqobat. Ikhlas. Ikhlas. Hatinya ikhlas. Lihat pribadi-pribadi yang ikhlas. Enak gak wajahnya dilihat? Enak. Pribadi-pribadi yang gak ikhlas. Lihat mukanya. Sepet. Gak enak. Dipandang gak enak. Tapi yang pribadi ikhlas. Masya Allah. Masya Allah. Kamu siapa namanya sih? Jadi pengen tahu. Nah. Dan muraqobat. Merasa Allah selalu awasi kita. Allah merasa. Kita merasa. Allah selalu awasi. Ayat. Ayat. Artinya. Lianna kamalal abdi. Karena bahwa sempurna hamba. Bikamalil umudiyati. Itu dengan sempurna kehambaan. Jadi sempurna seorang hamba. Itu dengan sempurna kehambaan. Insya Allah. Lianna kamalal abdi. Bikamalil umudiyati. Karena bahwa sempurnanya hamba. Itu dengan sempurna kehambaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bergegas langsung semuanya. Alhamdulillah. Ya Allah. Terima kasih. Ya Allah. Kau sampaikan umurku. Sampai saat ini. Ya Allah. Waktu ngaji. Ngaji. Terus hatinya khidmat. Terus. Khusus hatinya terus. Masya Allah. Tidak ada waktunya itu. Kecuali menghambahkan diri. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang lain. Waktu sholat. Sholat. Waktu belajar. Waktu bekerja. Bekerja. Aktivitas di masyarakat. Aktivitas. Gak ada itu keharaman-keharaman yang dikerjain. Karena bahwa sempurnanya. Bahwa sempurnanya seorang hamba. Itu dengan sempurnanya kehambaan. Sempurna kehambaan. Kamu kalau punya anak buah. Nurut banget sama kamu. Senang gak? Senang. Punya temen. Baik banget. Baik. Senang gak kira-kira? Senang. Disuruh ngapain aja. Disuruh minta bantuan. Gak apa-apa. Masya Allah. Kita senang kayak begitu. Bagaimana Allah lebih senang lagi. Kalau punya. Kalau ada. Hambanya yang patut. Wala taqmul ubudiyyatu ila bil ikhlasi tami' fi khidmati maulahu. Dan tidaklah sempurna kehambaan. Kecuali dengan ikhlas yang sempurna. Di dalam melayani Tuhannya. Sempurna. Waktu azan. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah. Ya Allah. Bang. Alhamdulillah. Ya Allah. Kau sampaikan umurku. Waktu azan ini. Ya Allah. Bang. Alhamdulillah. Berjalan dengan jalan yang penuh khidmat. Masya Allah. Salat. Subhanallah. Datang waktu ngaji. Alhamdulillah. Ngaji ketemu guru. Dengarkan omongan-omongan guru. Ya Allah. Asik betul. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Kita manusia melihat orang seperti ini. Senang. Malaikat juga begitu. Kita manusia. Kalau melihat ada orang yang seperti ini. Pasti kita doain. Mudah-mudahan. Apa yang diminta. Dijawak Allah. Malaikat pun begitu. Malaikat akan doain. Ada seorang manusia. khidmat. Doa. Patuh. Subhanallah. Malaikat akan doain. Allahumun firlahu. Allahum marhum. Allahum marhamhu. Allahum a'ti ma sa'alahu. Masya Allah. Dibantuin doa sama Malaikat. Boleh diapalin ya. Tidak hasil ikhlas. Kecuali dengan sempurna muraqabah. Kita berusaha supaya Allah. Kita berusaha. Allah. Kita merasa Allah mengawasi kita. Allah lihat kita. Allah pantai kita. Allah pantau kita. Allah perhatiin kita. Wahia dawamu zikril qalbi bin nazlil la'ilaih. Itulah senantiasa. Zikir hati. Dengan melihat Allah. Dengan melihat Allah kepadanya. Dengan melihat Allah kepadanya. Allah lihatin kita. Zikir hati. Allahu. Allahu. Dalam hati jangan pernah enggak. Lupa zikir lagi. Lupa zikir lagi. Allahu. Tawajul. Makanya orang sufi khusuknya itu senantiasa. Walaupun di luar sholat tetap khusuk. Walaupun di luar sholat tetap khusuk. Masya Allah. Jadi pribadi-pribadi khusuk. Di luar sholat tetap khusuk. Lihat orang-orang sufi. Tenang. Adem. Masya Allah. Seperti air mengalir. Di atas puncak ini. Adem. Cukuk-cukuk. Adem. Adem. Mudah-mudahan Allah berikan kita keadaan seperti itu. Allah maafkan semua dosa-dosa kita. Ya Allah. Allah tuntun kita daripada sesuatu yang membuat Allah ridha. Amin. Ya Allah. Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Keturunan kita. Murid-murid kita semuanya. Ya Allah. Al-Fatiha.